Alhamdulillah cair 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 selasa sore daerah ini sudah bisa diambil bantuannya info penting untuk besok 28 Februari 2024 terkait pencairan BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah cair 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 selasa sore daerah ini sudah bisa diambil bantuannya info penting untuk besok 28 Februari 2024 terkait pencairan BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman teman semua share juga ya di media sosial yang teman teman miliki jika menurut teman teman video ini bermanfaat bagi teman teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman teman agar tidak menimbulkan gagal faham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait alhamdulillah cair 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 selasa sore daerah ini sudah bisa diambil bantuannya info penting untuk besok 28 Februari 2024 terkait pencairan BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah nah teman teman semua alhamdulillah ya kemarin malam pada tanggal 26 Februari tahun 2024 pemilik KKS Bank BNI daerah Bantul Yogyakarta ya ada saldo masuk ya senilai 250 ribu rupiah ya teman teman semua dan kemungkinan ini adalah pencairan dana PKH ya mungkin si KPM tersebut ya teman teman semua iseng iseng mengecek dan baru saja dicek dan alhamdulillah terdapat saldo senilai 250 ribu rupiah dan itu adalah komponen SMP ya teman teman semua yang baru saja diambil untuk pencairan dana PKH tahap pertama ya menurut keterangan si KPM nah jadi teman teman semua bagi yang belum ada pencairan hingga hari ini bisa dicoba cek ya siapa tahu juga ada saldo yang masuk ya karena kalau memang rezeki itu tidak akan kemana ya teman teman semua sedangkan untuk pencairan bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah ini akan dicairkan pada minggu kedua bulan Maret tahun 2024 ya karena Pak Menteri Perekonomian sendiri Pak Erlangga juga mengatakan bahwa untuk BRT mitigasi resiko pangan ini dicairkan pada bulan Ramadan sedangkan insya Allah bulan Ramadan itu jatuh pada minggu kedua bulan Maret tahun 2024 yang hingga saat ini masih dilakukannya memperbarui data ya teman teman semua untuk semua KPM ya baik itu yang di DTKS dan juga di Kementerian Sosial tentunya ya nah jadi itulah teman teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan karena apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh